Hai, ketemu di hari Jumat terakhir di tahun 2022 bersama aku Satya Adi untuk menyajikan serapan informasi bergisi buatmu di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar tentang persiapan malam tahun baru di sejumlah kota, kemudian update dari persidangan fair di Sambu, dan cuaca ekstrem di sejumlah negara. Terakhir ada hasil dari pertandingan antara Indonesia melawan Thailand di Piala AFF 2022. Mari kita simak selengkapnya. Malam tahun baru nanti, Polda Metro Jaya akan memperlakukan malam bebas kendaraan bermotor atau car-free night di sejumlah titik di Jakarta. Bagaimana dengan kota lainnya? Di Jakarta, Polda Metro Jaya akan memperlakukan car-free night di sepanjang ruas jalan Jendral Sudirman hingga MH Tamrin. Ruas jalan ini akan ditutup mulai Sabtu 31 Desember 2022 pukul 18 hingga Minggu 1 Januari 2023 pukul 2 dini hari. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Klatif Usman, mengatakan bahwa lokasi parkir yang tersedia selama car-free night ada di sekitar Gelora Bungkarno, sekitar Monas, Lapangan Banteng, SCBD, dan Masjid Istiqlal. Selain di kawasan Sudirman Tamrin, ada juga spot perayaan tahun baru lainnya di Ibu Kota. Yakni di Tamrin 10 Jakarta Pusat, Setu Babakan, Jakarta Selatan, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, dan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kalau di Surabaya, Pemkotnya memutuskan gak menggelar perayaan malam pergantian tahun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Kebemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata Kota Surabaya, Wiwi Widayati. Wiwi menyebut, hanya akan dibuka Pusat Kuliner dan UMKM Mingguan di Jembatan Suroboyo hingga pukul 21. Kalau yang ini, memang sudah diagendakan secara reguler oleh Pemkot Surabaya. Sementara itu, di Jawa Barat, Pemkot Bandung belum menetapkan kebijakan terkait ada enggaknya car-free night di malam tahun baru. Ketua Satgas COVID-19 Bandung, Asep Gufron, menyarankan car-free night gak digelar karena dapat menyebabkan kerumunan. Asep menambahkan, bukan sekadar mengantisipasi lonjakan angka COVID-19, tapi juga untuk mewaspadai ketertiban dan ketentraman warga. Nah, kalau buat kamu yang tinggal di Yogyakarta, ada sejumlah pilihan untuk menghabiskan malam tahun baru nih. Selain di Malioboro, warga Sleman bisa bermalam tahun baru di Jogja City Mall dan Ambarukmu Plaza. Sedangkan untuk warga Bantul, ada opsi menghabiskan malam di Bantul Night Market. Sementara warga Gunung Kidul bisa juga menyambut tahun baru di alun-alun Wonosari. Tapi nih gengs, karena wisatawan juga lagi banyak-banyaknya, Sri Sultan Hamanggubu Wonos 10 meminta warga Jogja untuk ikhlas dan enggak mengeluh dengan padatnya wisatawan di Jogja. Kalian yang mau berada di kerumunan, jangan lupa tetap protokol kesehatan ya, biar sehat senantiasa di awal tahun baru. Hmm, kalau kamu mau malam tahun baruan di mana nih? Verdi Sambo membeberkan 35 barang bukti dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Kamis 29 Desember 2022 kemarin. Biar yang sama, Verdi Sambo juga mengugat Polri ke PT UN. Ada apa nih? Barang bukti ini terdiri dari video, foto, dokumen, hingga putusan pengadilan yang terkait dengan jeratan pasal 340 dan pasal 338. Barang bukti tersebut diantaranya menunjukkan momen-momen kedekatan antara Verdi Sambo, Putri, dan para ajudannya. Kuasa hukum Sambo dan Putri, Febri Dian Syah pun bilang, bukti-bukti ini tak sesuai dengan kesaksian sebelumnya, yang menyebut ada relasi informal yang terjadi antara Putri dan para ajudan. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi diantara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Candrawati. Tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Penunjukan barang bukti ini sempat diprotes oleh tim jaksa penuntut umum atau JPU, namun hakim tetap mengizinkan pembeberan barang bukti ini dilakukan. Selain penunjukan barang bukti, sidang kali ini memiliki agenda mendengarkan keterangan BAP dari sejumlah saksi yang nggak bisa hadir di persidangan. Keterangan saksi ini pun dibacakan oleh JPU. Di hari yang sama, Kamis 29 Desember 2022, Ferdi Sambo juga baru saja melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Ia menggugat Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Leksjo Sigit Prabowo, atas pemecatannya sebagai anggota Polri. Mantan Kadif Propan Polri ini pun meminta Majelis Hakim memulihkan kembali semua hak-haknya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Menanggapi pelaporan ini, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Diedi Presetio menyampaikan, Polri akan menghadapi gugatan ini dan menghargai laporan tersebut sebagai hak konstitusional yang dimiliki Ferdi Sambo. Ferdi Sambo telah dipecat secara tidak hormat pada 26 Agustus 2022 melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Ia sempat menyatakan banding, namun ditolak dan resmi dipecat dari Kepolisian pada 19 September 2022. Hmm, makin patut disimak nih. Di tengah persidangan, Ferdi Sambo justru menggugat agar kepolisian mengembalikan statusnya sebagai anggota Polri. Cuaca ekstrem masih mengantui beberapa negara, di Jepang dan Kanada. Bade salju membuat puluhan orang meninggal dunia. Sementara itu, hujan es juga melanda kawasan panas Kuwait. Sebanyak 17 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 90 orang terluka karena badai salju dahsyat yang menghantam Jepang hingga Rabu 28 Desember 2022. Kebanyakan korban meninggal akibat tertimpa tumpukan salju saat hendak menurunkan salju dari atap rumah. Otoritas setempat melaporkan intensitas hujan salju kali ini tiga kali lipat lebih tinggi dari rata-rata hujan salju yang biasa terjadi di sana. Prefektur Nigata di sepanjang pantai barat laut Jepang menjadi wilayah terdampak terparah di mana hujan salju lebat telah menciptakan tumpukan salju setinggi 72 hingga 87 cm. Akibatnya badai ini membuat menara transmisi tenaga listrik di Jepang robo dan menyebabkan putusnya aliran listrik pada 20 ribu rumah. Gak cuma itu, ratusan kendaraan juga terdampar di jalan raya hingga bikin layanan pengiriman barang tertunda. Otoritas setempat pun mendesak warga Jepang untuk tetap tinggal di dalam rumah dan menahan diri agar gak keluar, kecuali benar-benar diperlukan. Sementara itu badan meteorologi Jepang juga masih mengeluarkan peringatan hujan salju lebat di sebagian besar kawasan di Jepang. Petugas pangkalan udara di Misawa, Prefektur Aumuri, Jepang Lieutenant Colonel Cody Chiles menyebut pihaknya masih akan melakukan operasi pemantauan. Gak cuma melanda Jepang, badai salju juga sudah seminggu lebih menghujam Kanada dengan suhu dingin mencapai minus 45 derajat Celcius sejak 20 Desember 2022 pekan lalu. Badai ini bahkan tercatat sebagai badai terdahsyat yang pernah melanda Amerika Serikat dan Kanada sejak tahun 1977. Badai dan musim dingin ekstrem yang melanda juga membuat Great Lakes atau yang dikenal sebagai air terjun Niagara membeku. Rumah-rumah warga di tepi pantai Kristal di Fort Erie, Ontario, juga membeku tertutup es. Akibatnya wali kota Prince Edward County, Ontario, Kanada, Steve Ferguson sempat mengeluarkan status darurat kebencanaan pada 23 Desember 2022 lalu. Namun keadaan darurat itu sudah diakhiri pada 26 Desember dan kini ia bilang Kanada sedang memasuki fase pemulihan. Sementara itu cuaca ekstrem juga terjadi di belahan bumi lainnya. Kuwait yang merupakan salah satu negara terpanas di bumi dilanda hujan es langka. Mantan Direktur Departemen Meteorologi Kuwait, Muhammad Karam, bilang fenomena ini menjadi yang pertama sejak 15 tahun terakhir. Departemen Meteorologi Kuwait mencatat, curah hujan di sana mencapai 63 mm sejak Selasa 27 Oktober 2022. Sementara suhu rata-rata harian Kuwait biasanya berada di atas 40 derajat Celcius. Kuwait sendiri dikenal dengan musim panas yang terik, bahkan pernah menyentuh suhu hingga 54 derajat Celcius pada 2016. Nah, berbeda dengan Kanada, Jepang, dan Kuwait yang dilanda musim dingin. Inggris justru mencatatkan rekor suhu terpanas pada 2022, mencapai 40 derajat Celcius. Ini terjadi setelah Inggris dilanda gelombang panas dan curah hujan yang minim sepanjang tahun. Suhu ini pun memecahkan rekor sebelumnya di tahun 2014 dengan suhu rata-rata 9,8 derajat Celcius. Kepala Kantor Pusat Informasi Iklim Nasional Inggris, Mark McCarthy, menuturkan, kondisi ini disebabkan oleh perubahan iklim akibat ulah manusia. Ia pun mengingatkan situasi ini bisa berlangsung hingga beberapa dekade ke depan. Belakangan, cuaca lagi gak bersahabat nih. Penting untuk kita agar waspada, memperhatikan peringatan bencana, dan makin sadar untuk menjaga lingkungan agar krisis iklim gak semakin parah. Tim Nas Indonesia ditahan seri oleh tim Gajah Putih Thailand dalam laga lanjutan babak penyisian Grup A Piala AFF 2022. Tim Garuda sejatinya unggul terlebih dahulu lewat titik putih. Wasit menghadiahi penalti setelah pemain Thailand, Teraton Bunmatan, melakukan handball di kotak penalti. Mark Clark yang jadi eksekutor, sukses membuat Indonesia unggul 1-0 di menit ke-50. Keadaan makin tak menguntungkan untuk tim Gajah Putih setelah Sanrawat Dehmitr dikartu merah oleh Wasit. Sanrawat melakukan pelanggaran keras terhadap Sadil Ramdhani. Namun keunggulan jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan anak-anak asuh Shin Taeyong. Gawang Nadeo Argawinata justru kebobolan di menit ke-79 lewat tendangan jarak jauh Sarak Yuyen yang berbelok karena menyentuh kaki Riki Kambuaya. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong pun menyoroti hasil seri ini dan sejumlah peluang emas yang gagal dijadikan gol oleh timnas. Ia juga menyampaikan, pertandingan kali ini akan menjadi perbaikan skuad Garuda dalam pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Akibat hasil seri tersebut, kalau mau lolos fase grup, Indonesia wajib menang saat berhadapan dengan Filipina di partai terakhir grup A Senin malam nanti. Andai kata lolos ke semifinal, tiga tim kuat yakni Vietnam, Singapura, dan Malaysia sudah menanti. Laga selanjutnya jadi penentu nih. Semangat tim Garuda! Yuk bisa yuk, selangkah demi selangkah. Lolos semifinal dulu. Itu tadi syarapan informasi terakhir kamu dari Narasi Pagi di tahun 2022. Narasi Pagi akan hadir lagi pekan depan di tahun 2023. Sehat selalu ya, kawan selamat bermalam tahun baru. Sampai jumpa!